Pada hari keempat PKB ke-37, berbagai kesenian klasik disuguhkan. Selain untuk menghibur pengunjung PKB, atraksi ini bertujuan memperkenalkan beraneka seni budaya warisan leluhur dan salah satunya adalah wayang wong. Seke Dewa Kosala Rakta Telepud asal Bangli ini selalu tampil hampir di setiap ajang PKB. Dalam ajang PKB ke-37 ini, Seke Dewa Kosala Rakta Telepud bersama 73 penari dan penabuhnya tampil membawakan wayang wong bertajuk Kumbakarna Antaka. Dikisahkan setelah Rama tiba di Gunung Sewela. Pertempuran antara Rama dan Rahwana tidak bisa dielakkan. Dalam pertempuran tersebut, bala tentara Rahwana mulai tanpa kewalahan akibat digempur perawaga yang dipimpin langsung oleh Kapi Raja Sugriwa. Hingga pada akhirnya, Kumbakarna yang merupakan adik Raja Rahwana ditunjuk menjadi Senapati yang memimpin bala tentara Alengka. Tanpa sikap bermusuhan dengan Rama, Kumbakarna maju ke medan perang untuk menunaikan kewajiban sebagai pembela negara, bukan untuk membela kakaknya Rahwana yang diliputi Angkara Murka. Berkat kesaktian Rama dan saran dari Wibisana, akhirnya Senapati Kumbakarna dapat dikalahkan dan gugur di medan laga sebagai pahlawan bangsanya, yakni Alengka di Raja. Garapan yang diperakarsai oleh jeromangku pande Madera Hajeng dan penata tari Nyoman Suardila ini pun menarik banyak penonton. Mereka dengan antusias menikmati Suguhan Wayang Wong, salah satu kesenian klasik khas Bali yang keberadaannya patut dilestarikan.